Di pengadilan kan sudah Pun kemarin pengadilan Dimenangkan artinya soal itu Gimana pun kemarin? Ya sebenarnya itu keputusan pengadilan banding itu Sesuatu hal yang sangat surprise ya Karena kita gak nyangka akan secepat itu Tapi kita bersyukur atas Tolongan Allah gitu bahwa masih ada Hakim-hakim yang jujur Dan membela kepentingan anak-anak Jadi kita benar-benar bersyukur Hasil keputusannya dimenangkan oleh? Ya dimenangkan oleh saya Untuk kepentingan anak-anak ya Berarti hasil DNA-nya itu Sudah terima? Ya hasil DNA itu berarti sudah diterima Karena itu kan DNA pembandingnya Genabel dengan Anjan Kalau ini kan Memang hadirnya Genabel disini sebagai saksi Itu kan memang dari penyidik-diri yang menikah Karena pada saat Bu Amalia itu menikah Memang ininya kan ada staffingnya Dari Genabel Dari Ustadz Miwan Dari Pabunali Ada orang tuanya Ya makanya Disini dibutuhkan Abel untuk kesaksiannya Saksi pernikahan Sebenarnya kalau Abel sih Gak datang waktu pas pernikahan ya Cuma pada saat berlangsung pernikahan Abel mengetahui Mengetahui adanya pernikahan Antara Bapaknya dengan Bunda Amalia Bapaknya dengan Bunda Amalia Betul Dan dikatakan Ayah sama Bunda Sempat memberitahu Abel pada hari ini akan menikah Oh enggak Kalau pada hari ini Saya akan menikah enggak Aku tahunya itu memang setelah Dua berapa tahun setahun lebih ya Sampai setahun lebih menikah Terus aku dikasih tahu Kalau ini istri ayah Dan ini adik kamu Ini keluarga kecil kita Tolong dijaga Bu Ini kan di pengadilan ini Sudah keputusan Dan laporan yang disini Juga tetap berjalan Itu gimana sih Bu? Ya karena kan laporan ini Ada lebih dulu Sebelum kita tahu Ada keputusan banding itu ya Jadi kita Ya ini tetap dilanjutkan Dan keputusan banding itu Menjadi bukti penguat ya Bu ya Untuk laporan kita Jadi kami Apa ya Belum mengetahui sih Seperti apa Respon dari Pihak saudara Bambang Komunas Ya kami harapkan Beliau bisa kooperatif sih Sebenarnya Tapi kalau misalkan Beliau tidak kooperatif ya Terpaksa ini kami lanjutkan Untuk kepentingan Anak-anak Termasuk Abel juga ya Sebenarnya Berarti masih ada kursus Kalau misalkan Tunggu Kalau misalkan Sekarang ada tiket baik ya Tapi kalau misalkan Gak ada Kita lanjutkan Karena kan Ya sebenarnya gini loh Maksudnya kita kan Sebagai sesama manusia Harus saling memakan Tapi kalau misalkan Tidak ada etikat baik ya Itu kan kita pasti teruskan Etikat baik yang dimaksud Seperti apa Mbak Biar laporan ini Gak diteruskan Ya kan ada putusan Banding itu kan Yang disampaikan Di amar putusan Itu dilaksanakan aja Oleh sodara Bambang Komunas Kita tidak meminta Hal-hal yang terlebihkan Sebenarnya itu aja Sesuai dengan Apa yang tertera Di amar putusan Apa aja pun Amar putusannya apa Amar putusannya apa Apa pun yang diharapkan Menetapkan bahwa Dua orang anak Itu ya kan Adi dan adik Laki-laki itu Merupakan anak sah Dari penggugat dan tergugat Terus yang kedua Anjani dan anak Adik-laki itu Memiliki hubungan hukum Dengan sodara Bambang Komunas Kemudian Bambang Komunas dihukum Untuk memberi Sebenarnya bukan dihukum ya Tapi bahasanya seperti itu Di amar putusan Untuk memberi nafkah Sebesar 7 juta per bulan Dan memberikan kasih sayang Berupa komunikasi Dan ya kasih sayang lah Berarti karena itu dipenuhi laporan ini Bakal dicambut ya Ya kita lihat Kalau dia benar-benar bisa Apa ya Maksudnya tuh Memenuhi Memenuhi lah Dan berjanji ya Semuanya tuh tertulis lah Agenda pemeriksaan saksi Kedepannya Ya barusan kan Infonya memang Nanti Ini kan Saksi dari pihak Terlapor sudah selesai Nanti agenda kedepannya Teterangan saksi dari pihak Terlapor Nah nanti kita gak tahu Siapa yang akan janji-janji saksi Tadi pihak telapor Nah setelah itu baru BP yang dipanggil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari GRID